Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya kedatangan pasien dari anak sekolah Ini tadi babes Pancaran 11 Agustus Wih, montore C70 Inceling, boleh lah Hmm, joss Permasalahannya di ini Rantainya, nah ini Los, mbulat Ini Sudah Jauh-jauh dari Sudah dibawa, jauh-jauh dari SMP-nya Digontong Nah, soalnya Rodanya itu gak mau Bengaliasnya, rantainya itu mbulat Jadi, bisannya dilepas roda Dibener ke Terus disetel Rantainya, itu sini Antain-antain sampai putus Oke, mari kita eksekusi Kontor C70 Ah, ah Cah nunun Saya ini Montornya C70 Oke, ini hasilnya setelah kita bongkar Nah, ini Rantai Sudah tak beneran Sudah tak benerin Terus, ini Bautai Baru tak lep Ya, pokimor Untuk Nap kiri Tak lepas Terus untuk Untuk ambil ini Ini putus Soalnya tadi Kecantol Sama rantainya Jadi, kemungkinan ini Motornya Lari kenceng Terus, rantai posisi kendor Terus, entah Itu kena Coglakan Atau Pas Cornering Alias miring Miring Nah, itu Rantainya Posisi kendor Kayak gini Kan Kalau rantainya ini Keluar kayak gini Otomatis Saat move Ini akan Loss Jadi, ini Ngampluk Nah, itu Natap Alias Ngampluk Alias Ngantol Anteng-anteng Setelan Anteng-anteng Dari Hasil Putus Nah Kenapa Kok bisa Loss Ataupun Bulet Kayak tadi Karena ini Setelah rantai Terlalu kendor Jadi Pemilik Kurang Memperhatikan Terus Mungkin juga Palen Mungkin Gak lupa Nah, ini Hasil Dari Lalinya Hasil Dari Lupanya Untuk Menyetel rantai Ini Bisa Loss Ini Motor C70 Mesinnya Grand Mantap Motor tua Mesin muda Boleh lah Mantap Ini Cah Num-num Alias Anak-anak muda Sekarang Hobi Bikin motor tua Jadi Baru Oke Jadi Tipsnya Agar tidak Loss Sering-sering lah Mengecek rantai Mengecek Kekencangan Rantainya Gitu Soalnya Kalau lupa Ya kayak gini Tadi Hasilnya Loss Bingung Nah, seumuman Lossnya Di tengah Hutan Apakah Mumat Selalu Tulung Sopo Gitu Gitu Tadi Selepun Berpergian Sebelum Mana Cek Rantainya Terus Kalaupun Masih Kencangan Juga Bahaya Kekendoran Juga Bahaya Harusnya Pas Kalau Kekendoran Itu Bisa Putus Kalau Kekendoran Bisa Loss Saya Tadi Oke Untuk Tutorial Menyetel Rantai Nanti Akan Saya Buatkan Ya Oh Ya Tambahan Dan Tadi Setelah Saya Benerin Apa Itu Setelah Saya Benerin Rantainya Ternyata Apa Iku Selain Loss Akibat Setelah Loss Ya Ini Rantainya Jadi Oleng Jadi Oleng Kiri Kanan Yang Ini Jadi Miring Jadi Miring Ke Arah Kiri Alias Ke Arah Luar Jadi Gah Udah Senter Lagi Karena Tadi Kan Ngan Trol Masuk Dalam Sini Ngan Sini Ya Alas Itu Jadi Sebisa Mungkin Setelah Loss Gini Harus Ganti Soalnya Mesti Rantainya Molet Kalau Bosa Jalan Molet Oke Jadi Untuk Yang Lain Sebelum Pempergian Sebelum Mana Mana Tolong Lass Dicek Rantainya Ya Kayak Gini Hasilnya Kalau Dicek Oke Sekian Dari Saya Jangan Lupa Servis Routine Minimal Ganti Oli Dan Ngecek Rantai Sama Pengeriman Udah Itu Oke Selamat Pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh